Intro 421 Yeye yang tegas dan tak terduga Yemei yang lain memutar bola mata mereka Kau terlalu tidak stabil, Nina Sebagai kebanggaan surga peringkat ke-65 di papan kebanggaan surga Kebanggaan pesona kita, bagaimana kau bisa begitu tidak berprinsip Kelompok Yemei tidak dapat menahan diri untuk tidak mencela dia Nina terbatuk datar dan berkata Masalahnya adalah manusia ini sangat tampan Lihat, dia bahkan lebih tampan daripada banyak pangeran elf Apakah aku benar? Uh, semua Yemei terdiam Anastasia terbatuk ringan dan melirik beberapa sucubi malam dengan tatapan tegas di matanya Sucubi malam segera terdiam dan berhenti berdiskusi Kalian adalah kebanggaan pesona Jangan menyerah pada diri kalian sendiri Kelompok Yemei menundukkan kepala mereka Sedikit kecewa Terutama yang bernama Nina dan Xia Xi Yang tampak lebih kecewa Meskipun Lu Yuan tampaknya memiliki banyak teman wanita Mereka tampan dan berbakat Jadi mereka masih terlihat cukup harum Sama seperti Anastasia dan Yemei Ada banyak favorit surga yang menantikan pertempuran antara Lu Yuan dan Ayemen Tentu saja, mereka juga mendiskusikan siapa yang lebih kuat Tidak seperti kebanyakan penonton Pandangan mereka lebih dekat dengan peluang 50-50 Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Alami biasa Terutama tekanannya, itu bahkan lebih kuat dari Ayemen Jika bukan karena penampilan Ayemen yang kuat, mereka akan lebih condong ke Lu Yuan Sama seperti Anastasia, diskusi panas para penonton dan spekulasi para jenius tidak memengaruhi Lu Yuan dan Ayemen Lu Yuan memandang Ayemen yang merendahkan, menyeringai, dan berkata Jika memang begitu, maka lebih baik Itu akan menghemat waktuku Pertarungan antara keduanya terjadi, dan arena muncul di langit di atas alun-alun lagi Kali ini, arena lebih besar dari yang sebelumnya, dan gemuruh pertempuran lebih keras Lu Yuan merasakan telinganya berdengung karena getaran itu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman Dia tidak pernah menyangka bahwa kehendak tanah asal akan memiliki bakat untuk menjadi seorang DJ Lu Yuan dan Ayemen muncul di arena Para penonton di bawah segera bersorak Aimon, Lu Yuan, masing-masing pendukung mereka mencoba yang terbaik untuk meneriakan nama-nama favorit surga yang mereka dukung Mencoba untuk menekan yang lain Namun, jelas bahwa pendukung Lu Yuan kalah jumlah, dan suaranya dengan cepat tenggelam Di depan prasasti batu, Yeye mendengarkan suara gemuruh Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dia mengaktifkan energi spiritualnya dan berteriak Ah Yuan, semoga beruntung Suara keras itu langsung menenggelamkan para pendukung Emon Mata Little White terbuka lebar seolah-olah telah melihat hantu Ekor putihnya, yang sedikit bergoyang, berdiri tegak Ini bukan putriku yang tidak peduli tentang apapun dan sedikit konyol dan imut Kemana putriku pergi? Katakan padaku Suara Yeye begitu keras sehingga bahkan prajurit genetik di dekatnya menatapnya dengan ekspresi aneh Dalam kelompok Yemei, Xiazi dan Nina itu sama-sama menatap Lu Yuan, bergumam pelan, pesaing, dan seterusnya Di sisi lain, Anastasia menatap Yeye dengan penuh minat, yang terdiam setelah berteriak, dan berkata dengan lembut Wanita yang menarik Yeye tidak peduli dengan tatapan orang-orang biasa Di dalam hatinya, orang asing lainnya mungkin kentang atau wortel Namun, tatapan aneh Xiaobai membuat wajah tenang Yeye memerah Dia menoleh dan melotot padanya dengan martabat seorang putri Xiaobai, mengapa kamu menatapku seperti itu? Little White merasa nyaman setelah dipelototi Dia terbatuk kering dan berkata dengan tegas Yang Mulia, mohon maafkan saya karena kehilangan ketenangan Tidak ada apa-apa Yeye mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa Dia hanya menatap ke atas kegambar di langit Titik Di atas ring, Lu Yuan juga mendengar kata-kata Yeye Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan melihat ke arah Yeye dengan sedikit terkejut Kemudian, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman Dia telah mengenal Yeye selama hampir dua tahun di dunia nyata Dan sudah sekitar sepuluh tahun sejak awal waktu Lu Yuan merasa dia sangat mengenal kepribadian Yeye Dia tampaknya tidak peduli dengan apapun kecuali makanan Lu Yuan tidak menyangka dia akan menyemangatinya seperti ini Melihat senyum di wajah Lu Yuan, Emon menyeringai Tangan kanannya memegang pedang berat sementara tangan kirinya mengepal Itu wanitamu, dia benar-benar menyemangatimu Sayang sekali, dia akan kecewa Aura yang kuat muncul, seperti badai yang menderu, bergulir di sekitar arena Rambut hitam Lu Yuan berkibar dalam aura seperti badai Dia tersenyum Aku tidak akan kecewa Kau bukan tandinganku Apa? Emon menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba tertawa Oh, benarkah? Aku tidak percaya padamu Terserah kamu untuk percaya atau tidak Pada saat berikutnya, waktu persiapan telah berakhir Lu Yuan bermaksud untuk berteleportasi Tetapi dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitar Emon luar biasa stabil Bukan tidak mungkin bagi Lu Yuan, yang memiliki gen raja Untuk menembus ruang dan berteleportasi Tetapi itu akan lebih melelahkan Teknik penyegelan spasial Melihat keterkejutan Lu Yuan, Emon tersenyum Kau bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan tempur tipe luar angkasa Saat dia berbicara, Emon menghentakkan kaki ke tanah Dorong, arena berguncang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi Tanah tempat dia berdiri retak dan ambruk, tetapi dia sudah menghilang Saat berikutnya, tubuh Emon muncul di samping Lu Yuan Tubuh Emon diselimuti cahaya ungu dengan jejak cahaya kristal putih keperakan Dia memegang pedang berat itu erat-erat dan menebas leher Lu Yuan Lu Yuan menyipitkan matanya Cahaya kemasan samar melintas di matanya yang gelap Dan auranya meningkat tajam Kemudian, Lu Yuan mengangkat pedang berat di tangannya Dan menghalangi di depan pedang berat putih pucat milik Emon Yang bersinar dengan cahaya ungu Dorong, suara logam berbenturan terdengar Gelombang ki yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan ki pedang yang sangat tajam Mendarat di perisai cahaya di tepi arena Dorong bang-bang-bang Perisai cahaya berkedip dan retakan muncul di atasnya Kemudian, retakan menghilang dengan kecepatan tercepat Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak Lu Yuan sangat kuat Bagaimana dia bisa menangkis pedang ungu terang bintang milik Emon dengan mudah Itu palsu, kan? Lihat penghalang cahaya itu Itu penghalang cahaya yang dapat menahan serangan raja pertempuran Tetapi hampir hancur oleh gelombang kejut Bagaimana itu bisa palsu? Apakah ini berarti Lu Yuan benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan Emon? Omong kosong, Emon jelas lebih kuat dari Lu Yuan Para prajurit genetik yang mendukung Emon tidak akan dengan mudah mengubah pandangan mereka Di atas ring, setelah tabrakan Lu Yuan dan Emon sama-sama mundur agak jauh Lu Yuan mundur sedikit Tetapi Emon mundur lebih jauh Lu Yuan sedikit terkejut Kekuatan Emon lebih kuat dari yang dia kira Bagaimanapun, dia telah menggunakan tubuh spiritual bumi Tetapi dia hanya berhasil mendorong Emon mundur beberapa langkah Selain itu Sepertinya Emon tidak menggunakan kekuatan penuhnya Kamu memang sangat kuat Hahaha Kamu membuatku bersemangat Emon tertawa Matanya penuh semangat juang Dia menatap Lu Yuan dengan tatapan fanatik Lu Yuan terdiam Dia merasa kulit kepalanya Mati rasa dan tertawa datar Tolong jangan terlalu bersemangat tentangku Terima kasih Hahaha Jelas Emon tidak ingin mendengar kata-kata Lu Yuan lagi Dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran Tawanya yang liar bercampur dengan semangat juangnya Dia bergegas menuju Lu Yuan dengan oranya yang tajam dan kekuatannya yang sangat kuat Lu Yuan tersenyum Mengepalkan pedangnya yang berat dan bergegas maju Keduanya menghilang dari arena Hanya menyisakan badai yang terbentuk oleh gerakan mereka Yang disertai dengan tabrakan pedang kicahaya bintang ungu dan cahaya pedang putih dengan jejak emas pucat Dari waktu ke waktu Tanah arena akan runtuh Dan ada juga bekas pedang yang mengerikan dan menyeramkan yang tiba-tiba muncul Para prajurit genetik yang kuat di bawah menatap arena dengan keterkejutan di mata mereka Mereka terkejut dengan kekuatan keduanya Ada pun prajurit genetik yang lemah Mereka bahkan tidak bisa melihat orang-orang mereka sendiri Mereka hanya bisa mendengar bentrokan sesekali Badai yang mengerikan, cahaya pedang, dan panggung-panggung yang semakin ganas Wajah mereka kosong Seolah-olah mereka bertanya-tanya di mana mereka berada dan apa yang mereka lihat 422 situasi tak terduga Peringkat pertama Prodigy 1 Di atas ring, pertarungan sengit berlanjut beberapa saat sebelum tubuh besar Aymen muncul Dia membuka tangan kirinya ke ruang yang tampak kosong Saat berikutnya, tubuh Lu Yuan muncul Lu Yuan merasakan ruang di sekitarnya membeku dan mengangkat alisnya sedikit Ini adalah teknik pertempuran penjara spasial Aymen Setelah membekukan Lu Yuan di tempatnya, Aymen berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Lu Yuan Namun, ketika mereka mendekati Lu Yuan, dia telah mengguncang ruang dan memperoleh kebebasan Semua otot di tubuhnya bergetar pada saat yang sama, dan kekuatannya meningkat pesat Saat berikutnya, dia mengepalkan pedangnya yang berat dan menebas Aymen Kekuatan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya Pupil mata Aymen mengerut, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya Dia meraung marah, dan pedang berat di tangannya berkedip dengan lengkungan cahaya kemasan, dan kekuatannya melonjak Pedang berat itu bertabrakan, dan suara logam yang saling beradu terdengar Tubuh Aymen terlempar ke udara, dan dia memuntahkan seteguk darah Lu Yuan menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan tanah retak dan ambruk Tubuhnya menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di belakang Aymen, yang terlempar ke belakang, dan mengayunkan pedang beratnya ke arah Aymen Mati, Aymen meraung marah Tubuhnya tiba-tiba membesar, dua kali lipat dari tingginya yang lima meter Auranya juga meningkat tajam Meskipun dia terlempar ke udara, Aymen berhasil berbalik dengan susah payah Pedang berat itu terjalin dengan cahaya putih pucat dan lengkungan cahaya kemasan saat dia berbalik dan menebas Lu Yuan Pedang berat itu bertabrakan lagi Lu Yuan dipaksa mundur beberapa langkah oleh gempa susulan yang mengerikan, dan Aymen juga mendarat di tanah dengan bantuan hentakan Setelah mendarat di tanah, Aymen berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Lu Yuan sambil meraung, membawa serta aura yang kuat dan tragis Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit Apakah ini kekuatan penuhnya? Baju besi putih di tubuhnya bersinar dengan garis-garis merah darah yang aneh Saat berikutnya, tubuh Lu Yuan tiba-tiba menghilang Baju zirah itu adalah senjata geno kelas raja tingkat 4 yang diterima Lu Yuan sebagai hadiah saat ia mencoba masuk ke daftar jenius Tentu saja, Lu Yuan telah mengembangkannya ke tingkat raja Baju zirah darah biru 100% senjata geno kelas raja tingkat 4 Selain peningkatan kuat yang dibawa oleh baju zirah pertempuran tingkat raja, baju zirah Pertempuran darah biru juga dilengkapi dengan keterampilan tempur yang disebut darah biru Setelah menggunakannya, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat pesat Sebagai seorang raja alami dengan gen raja, kecepatan Aymen tidaklah lambat Namun, dibandingkan dengan anak ajaib lain setingkatnya, kecepatan bukanlah kelebihannya Lu Yuan dapat merasakan dari pertarungan mereka bahwa kekuatan dan konstitusi Aymen lebih condong Mengenai kurangnya kecepatannya, ia dengan cerdik menggunakan keterampilan tempur penjara spasial untuk menebusnya Selama Anda terkurung, bagaimana Anda bisa berlari? Itulah sebabnya Aymen adalah seorang prajurit yang serba bisa Namun, melawan Lu Yuan yang memiliki keterampilan tempur spasial, penjara spasial jelas tidak berguna Dalam aspek lain, ia tidak dapat dibandingkan dengan Lu Yuan Pada saat ini, kekuatan dahsyat yang dibawa Aymen bersamanya tidak buruk di mata Lu Yuan Itu bahkan tidak cukup bagi Lu Yuan untuk menggunakan semua kartu trufnya Di bawah darah biru, kecepatan Lu Yuan meningkat ke tingkat yang mengerikan Dalam sekejap mata, Lu Yuan menghindari serangan frontal Aymen dan muncul di sampingnya Pedangnya yang berat, dengan cahaya darah yang saling terkait, menebas Aymen Pupil mata Aymen mengecil, meskipun dia merasakan serangan Lu Yuan Dia ingin menangkisnya tetapi mendapati bahwa gerakannya tidak dapat mengimbanginya Boom! Pedang berat Lu Yuan menebas ke arah leher besar Aymen Namun, tepat saat pedang berat itu hendak mencapai tubuh Aymen Baju besi yang dikenakannya memancarkan cahaya hitam pekat Lapisan cahaya muncul di depan Aymen, menghalangi pedang berat itu Pedang berat itu mendarat di tirai cahaya, menyebabkannya bergetar dan menyala dan retakan muncul Aymen meraung dan mengayunkan pedang beratnya, menebas Lu Yuan Namun, sebelum dia bisa menyentuh Lu Yuan, tubuh Lu Yuan menghilang lagi dan muncul di sisi lain Aymen Dengan gelombang kekuatan yang mengerikan, Lu Yuan sekali lagi menebas layar cahaya di sekitar Aymen Boom! Dengan ledakan keras, layar cahaya berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang Saat berikutnya, pedang berat itu menebas leher Aymen Bas! Darah menyembur keluar dan jejak keterkejutan muncul di mata Aymen saat dia menutupi lehernya Dia menatap Lu Yuan, yang tidak terus menyerang, dan sudut mulutnya berkedut Dengan tatapan rumit di matanya, dia berkata dengan agak susah payah Kau benar, aku bukan tandinganmu Tubuhnya, yang telah mengembang hingga 10 meter, dengan cepat menyusut kembali ke ketinggian 5 meter dan perlahan jatuh ke tanah Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari arena Di Alun-Alun, sebagian besar prajurit genetik yang awalnya mendukung Aymen tidak bisa berkata-kata Mereka menatap Aymen yang berubah menjadi cahaya putih dengan tidak percaya, mata mereka penuh dengan keterkejutan Sementara itu, para prajurit genetik yang mendukung Lu Yuan bersorak meneriakkan namanya Paragon terkejut dan emosional saat mereka menyaksikan Aymen menghilang Mereka juga mengerti bahwa karena Lu Yuan telah mengalahkan Aymen, dia jauh lebih kuat dari mereka Dalam pesona malam, Anastasia menyipitkan matanya dengan sedikit kesungguhan saat dia menatap Lu Yuan dalam-dalam di atas ring Ye Mei yang lain semua terdiam, seolah-olah mereka belum pulih dari keterkejutan Setelah beberapa saat, salah satu Ye Mei perlahan membuka mulutnya dan berkata Aku merasa manusia ini belum menggunakan kekuatan penuhnya Kelihatannya mudah, Nina sedikit terkejut Jika memang begitu, lalu, Anastasia, apakah kamu lawannya? Anastasia menatap Lu Yuan dan mengerutkan kening Aku khawatir satu-satunya lawannya adalah Yan Liang Kelompok Ye Mei saling memandang 423 situasi tak Terduga, pertama di peringkat keajaiban 2 Mereka semua tahu betapa kuatnya Yan Liang Bahkan para jenius super seperti Anastasia dan Ayemen, yang memiliki gen raja, benar-benar ditekan Mereka memiliki kekuatan untuk memerintah Dia tidak menyangka Anastasia akan mengatakan itu Yan Liang adalah monster yang memiliki gen kelas raja saat dia menjadi master pertempuran Bagaimana manusia ini bisa dibandingkan dengan Yan Liang? Petik 2 Yang mulia, bukankah ini agak terlalu dibesar-besarkan? Anastasia tersenyum tetapi tidak menjawab Di arena, Lu Yuan menghela nafas sedikit dan menatap Ayemen yang perlahan menghilang dengan heran Ayemen lebih kuat dari yang dia duga Gen Hansen semuanya adalah kelas raja Dan dia memiliki beberapa senjata geno kelas raja Meski begitu, dia membutuhkan sedikit usaha untuk membunuh pria itu Seperti yang bisa dibayangkan, sebagai salah satu dari tiga jenius teratas di peringkat keajaiban Ayemen masih sangat berharga Paling tidak, dia adalah eksistensi yang telah diukir dengan gen kelas raja Saat Lu Yuan berpikir, dia juga berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke posisi semula Arena itu juga menghilang Peringkat Lu Yuan naik lagi dari yang awalnya ke delapan menjadi ketiga Tepat saat Lu Yuan hendak melihat hadiahnya, suara Ayemen terdengar dari atas Lu Yuan, mari kita bertarung lagi setelah level panglima perang Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat Ayemen menatapnya dalam-dalam Tidak masalah, Lu Yuan tersenyum Setelah itu, Ayemen melangkah melewati ruang beku dan kembali ke jet tempurnya yang seperti batu Lu Yuan menerima pesan tentang hadiahnya Dari posisi ke delapan ke posisi ke tiga, ada dua armor geno raja, 20 batu mentah tingkat keempat, dan 200 buah hati ungu Ada juga 10 buah roh bulan yang dapat meningkatkan kekuatan pikiran seseorang Sayangnya, dia tidak memiliki gen Transcendent Namun, meskipun begitu, dia hanya naik 5 peringkat, dan hadiah yang diterimanya sangat banyak Harus dikatakan bahwa peningkatan 10 besar dan peningkatan peringkat selanjutnya adalah konsep yang sama sekali berbeda Sejak ia naik peringkat hingga sekarang, Lu Yuan telah memperoleh sebanyak 160 batu permata mentah Hadiah yang paling sering didapatkan adalah buah purple heart dan batu permata mentah tingkat keempat Totalnya ada sekitar 500 buah, dan itu belum termasuk 170 yang telah ia jual kepada Emi dan yang lainnya Selain itu, ia memiliki 8 senjata geno kelas Kaisar Selain itu, ada 5 kristal pelarian tingkat 5 yang dapat digunakan oleh Raja Pertempuran dan gen Transcendent kelas Raja Selain tubuh petir surgawi, ada juga peti mati beku, yang merupakan gen Transcendent tipe kontrol dan tipe serangan Itu juga tipe yang langka dan berharga Selain itu, ada juga 3 kutukan yang dapat melepaskan serangan Raja Pertempuran Ada pedang cahaya emas tipe serangan kekuatan, kekuatan naga surgawi tipe amplifikasi, dan sangkar 100 tangan tipe kontrol Nilai total dari semua benda ini mungkin mencapai puluhan juta kristal roh level 6, yang bukan jumlah yang kecil bahkan untuk Lu Yuan Bahkan jika itu adalah level kebanggaan surga, itu masih merupakan angka astronomi untuk seorang yang terhormat dalam pertempuran Tidak mengherankan bahwa begitu banyak Supreme Pertempuran ingin menantang peringkat keajaiban Hadiahnya terlalu besar Selain itu, promosi Lu Yuan ke 10 besar juga telah mengubah manfaatnya Biaya perantara rumah lelang juga dapat sepenuhnya dibebaskan Ini adalah tujuan awal Lu Yuan untuk menantang peringkat keajaiban Dia telah mencapainya sepenuhnya Namun, karena dia telah berhasil mencapai tempat ketiga, dia mungkin juga berhasil mencapai tempat pertama Lu Yuan bermaksud untuk melanjutkan tantangannya Setelah Lu Yuan menyimpan hadiah yang mengambang, dia menatap Lu Yuan setiap malam dan berkata Bagaimana kalau kita lanjutkan, para prajurit genetik di sekitarnya juga menatap Lu Yuan dengan penuh harap Menunggunya untuk melanjutkan tantangannya Meha M Lu Yuan tersenyum dan mengangguk Dia meletakkan rune pertempuran di dekat lempengan batu Lalu melewati tempat kedua dan mengajukan tantangan untuk menantang tempat pertama Yan Liang dari suku bulu tinta Ketika Anastasia, yang berada di burung merah raksasa, melihat bahwa dia belum menerima aplikasi tantangan Matanya sedikit menyipit dan dia mendengus dingin Salah satu Yemei tampaknya telah memahami sesuatu dan dia membuka mulutnya untuk berkata Yang mulia, bukankah Lu Yuan menantangmu? Anastasia mengangguk sedikit Beberapa Yemei langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar Ham, manusia ini sangat sombong Kau benar-benar tidak menaruh yang mulia di matamu Yang mulia, mengapa kau tidak menantangnya seperti yang dilakukan Aymen? Kata Nina dengan marah Meskipun dia merasa bahwa Lu Yuan adalah kandidat yang baik untuk menjadi pasangannya Dia tidak ingin yang mulia dipandang rendah Anastasia menatap Nina, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya Lupakan saja, aku mungkin bukan tandingan Lu Yuan Karena aku tidak percaya diri, aku akan menunggu sampai aku mencapai alam Raja Tempur Dan mengukir gen yang lebih kuat sebelum bertarung Mendengar ini, mata Xia Xi membelalak Yang mulia, apakah anda siap untuk menerobos? Ya, sudah waktunya Saya rasa bukan hanya saya Bahkan Yan Liang dan Aymen harus menerobos Dibandingkan dengan Lu Yuan, mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu di peringkat tertinggi pertempuran Alasan mengapa dia belum menerobos adalah karena biaya perantara rumah lelang itu gratis Ini adalah manfaat yang sangat berharga bagi siapapun Selama mereka melakukannya dengan baik, mereka juga bisa mendapatkan banyak kekayaan Karena alasan ini, mereka tidak keberatan tinggal di sini untuk sementara waktu Namun, kemunculan Lu Yuan memberi Anastasia rasa urgensi Dia percaya bahwa dia bukan satu-satunya Aymen juga harus memilikinya Adapun Yan Liang, mereka akan segera bertarung dan kemudian mereka akan tahu siapa yang lebih kuat 424 situasi tak terduga Peringkat pertama di peringkat keajaiban 3 Di depan prasasti batu, setelah Lu Yuan mengajukan tantangan Sebuah pesan dikirim kembali tak lama kemudian Informasi yang dikirim kembali itu membuat mata Lu Yuan membelalak kaget Ia mengaku kalah Sebagai orang nomor satu di peringkat keajaiban, Yan Liang sebenarnya telah memilih untuk mengaku kalah Ini sama sekali di luar dugaan Lu Yuan Ada apa? Ah Yuan Melihat ekspresi aneh Lu Yuan, Ye Ye memiringkan kepalanya dengan bingung dan bertanya Yang lain juga penasaran mengapa Lu Yuan memiliki ekspresi seperti itu Namun, sebelum Lu Yuan bisa mengatakan apapun Prasasti batu itu kembali bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan Kemudian, peringkat Lu Yuan naik ke peringkat pertama Yan Liang, yang awalnya berada di peringkat pertama, kini turun ke peringkat ketiga Mata semua orang membelalak kaget Apa? Bagaimana mungkin? Kompetisi belum dimulai, tetapi Lu Yuan sudah berada di peringkat pertama Apakah Yan Liang mengaku kalah? Mengapa ia mengaku kalah? Ha, mungkinkah Yan Liang tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Yuan dan takut? Jika kamu punya otak, kamu tidak akan mengatakan hal-hal bodoh seperti itu Lalu apa alasannya? Semua orang bingung, bahkan mata Anastasia terbelalak kaget Yan Liang mengaku kalah Seru Nina Lu Yuan mendapat tempat pertama begitu cepat Aiman, yang belum pergi dan ingin melihat apakah dia bisa melihat pertarungan antara Lu Yuan dan Yan Liang hari ini Duduk di kursinya dengan wajah muram dan cemberut Ham, apa yang dilakukan Yan Liang? Sungguh memalukan untuk menyerah tanpa perlawanan Pada saat ini, nama Yan Liang tampaknya telah terhapus dari peringkat keajaiban Setelah itu, semua peringkat sebelumnya naik satu peringkat Pada saat yang sama, tempat terakhir di peringkat keajaiban Yang awalnya seratus, menjadi kosong Menunggu orang yang ditakdirkan untuk menempatinya Setelah melihat ini, kerumunan yang awalnya berisik menjadi sunyi Kemudian, seseorang mengerti sesuatu Peringkat Yan Liang telah menghilang Sepertinya dia berhasil menerobos Tidak heran dia mengaku kalah Terobosan tidak bisa dihentikan Setelah berhasil menerobos Dia akan menjadi prajurit Raja Tempur Dan dia tidak akan bisa masuk ke peringkat keajaiban Jika memang begitu, lebih baik mengaku kalah dan tidak membuang waktu Aku tidak menyangka Yan Liang berhasil menerobos kerana Raja Tempur Cepat sekali Bagaimanapun juga, dia memang jenius Kalau begitu, Anastasia dan Aimen mungkin juga akan berhasil menerobos Aku ingin tahu kapan Lu Yuan akan berhasil menerobos Sekarang, semua orang membandingkan Lu Yuan dengan tiga besar sebelumnya Kekuatan Lu Yuan tidak lebih lemah dari mereka Melihat Yan Liang mengaku kalah Lu Yuan juga menyadari sesuatu Namun, Lu Yuan masih sangat senang Dia bisa mendapatkan tempat pertama tanpa harus bertarung Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hal yang begitu indah Segera, setelah peringkat Lu Yuan naik ke tempat pertama Kehendak Tanah Asal mengirimkan informasi tentang hadiah itu kepikiran Lu Yuan Lu Yuan melihat hadiah itu dengan sedikit keterkejutan di wajahnya Hadiah itu lebih murah hati dari yang dia duga Ada juga buah roh tingkat kelima yang disebut buah roh darah terpencil Itu mirip dengan buah esensi darah karena dapat meningkatkan atribut seseorang Itu adalah buah roh tingkat kelima, esensi langit berbintang Sama seperti buah roh bulan, itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang Selain itu, ada senjata geno raja tingkat kelima Gen kelas kaisar, 500 buah hati ungu, dan 2 kristal tingkat kelima Hadiah kali ini tidak jauh lebih sedikit dari semua hadiah sebelumnya yang digabungkan 425 menjual harta karun, kekayaan yang sangat besar satu Lu Yuan menyingkirkan semua barangnya terlebih dahulu Terlalu banyak orang yang menonton dan dia tidak menyukainya Dia berencana untuk memeriksanya saat dia kembali Dia menoleh untuk melihat Ye Ye dan Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum Ayo pergi, Ye Ye mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh Ya, sebuah cahaya hitam menyala di depannya, dan Ye Tian Xiao muncul Dia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan raungan Para prajurit genetik di sekitarnya semua terkejut oleh aura Ye Tian Xiao dan mundur beberapa langkah Lu Yuan dan dua lainnya naik ke punggung Ye Tian Xiao Sekarang, Ye Tian Xiao sudah terbiasa ditunggangi oleh Lu Yuan Kemudian, Ye Tian Xiao terbang ke langit dan meninggalkan alun-alun Para prajurit genetik yang tertinggal melihat ke arah Ye Tian Xiao pergi dan berdiskusi dengan bersemangat Setelah itu, mereka berbalik dan pergi Sudah dapat diduga bahwa berita tentang tantangan Lu Yuan akan menyebar dengan sangat cepat Bagaimanapun, perubahan peringkat pertama dalam daftar pahlawan bukanlah berita besar bagi seluruh bidang bintang awan putih Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yuan saat ini Setelah dia pergi bersama Ye Ye dan Emi, dia pertama-tama menyetujui permintaan Ye Ye untuk pergi makan untuk merayakannya Meskipun Lu Yuan tahu bahwa Ye Ye lapar, dia tetap menguaskannya Setelah itu, mereka bertiga berpisah Lu Yuan kembali ke kamar soaannya Dia kemudian mengeluarkan berbagai harta dari sebelumnya dan memeriksanya dengan Saksama, Lu Yuan langsung menggunakan buah roh darah terpencil Efeknya sangat bagus Peningkatan tubuh mirip dengan peningkatan yang dibawa oleh gen Transcendent kelas raja Esensi langit berbintang meningkatkan energi spiritual seseorang Dan efeknya mirip dengan buah roh darah terpencil Itu juga mirip dengan gen kelas raja Tetapi lebih condong ke aspek spiritual Mengenai peralatan tingkat raja tingkat 5 Lu Yuan secara alami memilih senjata Bagi prajurit genetik, senjata selalu menjadi yang paling penting Diikuti oleh baju besi dan jubah Adapun gen Transcendent tingkat raja Mata Lu Yuan membelalak karena terkejut saat melihat informasi tersebut Ini adalah gen Transcendent yang agak mistis yang dikenal sebagai legion bayangan gelap Itu adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk membuat klon bayangan Dengan menggunakan kekuatan kegelapan Kekuatan klon tersebut hanya sekitar sepersepuluh dari tubuh utama Tetapi jumlah klon yang dapat dipadatkan tidaklah sedikit Seberapa banyak yang dapat dikumpulkan seseorang terkait dengan kekuatan spiritual dan energi mental seseorang Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan spiritual, dia tidak akan dapat mengendalikannya Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan spiritual, dia tidak akan dapat memadatkannya Namun, bagi Lu Yuan, keterampilan bertarung ini tampak sangat kuat Bagaimanapun, kekuatan Lu Yuan sudah cukup kuat Sepersepuluh dari keterampilan bertarungnya hampir setara dengan kekuatan beberapa gen raja dengan level yang sama Bagaimanapun, Lu Yuan telah menuliskan semua gen tingkat raja dan pada dasarnya telah selesai melunakkannya Jika dia dapat membentuk klon dari legion bayangan gelap, itu akan setara dengan mendapatkan sekumpulan klon dengan kecakapan pertempuran 30 teratas di peringkat keajaiban Di sisi lain, kekuatan spiritual Lu Yuan tidak terbatas Bahkan jika dikonsumsi, itu dapat dengan cepat diisi ulang Selama rohnya cukup kuat, jumlah klon yang dapat dipadatkannya akan sangat mengerikan Yang terpenting adalah klon tersebut dapat melakukan banyak hal Lu Yuan mungkin lambat dalam melakukan beberapa hal sendiri Tetapi mungkin bagus jika dia mendapat bantuan dari klon tersebut Ini, sejujurnya, Lu Yuan sedikit tergoda Teknik bertarung Dark Shadow Legion tampaknya lebih cocok daripada Urat of Wind and Thunder Awalnya, ia berencana untuk mengukir Urat of Wind and Thunder Dengan cara ini, daya ledaknya akan meningkat pesat Dan serangan target tunggalnya akan menjadi sangat kuat Namun, jika ia menggunakan Dark Shadow Legion Daya ledak langsungnya tidak akan sekuat Urat of Wind and Thunder Namun, itu akan lebih tidak terduga Kedua keterampilan bertarung ini tampaknya bagus Mata Lu Yuan berkedip, tidak tahu yang mana yang harus diukir Oh, ada juga peti mati beku di depan Lu Yuan tidak akan mempertimbangkan body of Heavenly Thunder Agak sulit untuk memilih Akan sangat bagus jika ada banyak untayan genetik kosong Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas Kemudian, ia memutuskan untuk tidak mempedulikannya untuk saat ini Ia akan membicarakannya setelah ia berhasil menembus level Setelah menyingkirkan semua gen Transcendent Lu Yuan melihat barang-barang lainnya 500 buah Purple Heart Ditambah yang sudah dimiliki Lu Yuan Berjumlah lebih dari 1000 Yang setara dengan lebih dari 1 juta kristal roh level 6 Itu adalah jumlah sumber daya yang cukup besar Itu cukup untuk memurnikan gen Transcendent tingkat Kaisar yang tidak terlalu kuat Namun, bagi Lu Yuan yang memiliki cahaya suci Itu bahkan tidak setengah dari jumlahnya Jika dia tidak memiliki cukup cairan geno kekuatan roh Dia bisa menggunakan ini untuk menebusnya Jika dia punya kelebihan Dia bisa menjualnya kepada Amy dan Yang Lainnya, ada juga kristal pelarian TR5 Ini sangat berharga Semakin tinggi level kristal pemisah Semakin sedikit jumlahnya Dan tentu saja, semakin berharga Ini adalah barang penyelamat hidup yang bagus Lu Yuan mengambilnya untuk dirinya sendiri Selain itu, sepertinya tidak ada yang lain Singkatnya, Lu Yuan dapat dikatakan Telah mendapat banyak keuntungan dari upaya ini Untuk mengincar tempat pertama di gulungan The Prodigy Dia telah mendapatkan sekitar 20 juta kristal roh kelas 6 Itu benar, dia bisa melelang harta karunnya sekarang Mata Lu Yuan berbinar Dia ingat bahwa dia bebas dari biaya perantara sekarang Dia meninggalkan kediamannya dengan tergesa-gesa Dan pergi ke rumah lelang di kota awan putih Setelah melelang semua harta karun yang disimpan di ruang warpainnya Lu Yuan masih sedikit tidak puas Dia pergi ke reruntuhan mekanik air lagi Dan mengambil semua harta karun di area inti Lalu melelangnya Semua harta karun di area inti kota terapung Di reruntuhan mekanik air Bernilai lebih dari 1 miliar kristal level 5.426 Menjual harta karun Kekayaan yang sangat besar 2 Jika ada biaya perantara Maka kerugiannya setidaknya 100 juta Rumah lelang di kota awan putih memiliki dua jenis mode lelang Yang pertama adalah lelang instan Mirip dengan pusat perbelanjaan daring kekaisaran mepel merah Lelang akan disiapkan untuk dilelang pada hari yang sama Dan waktu lelang dapat diatur secara bebas Harga beli tertinggi dapat ditetapkan Dan semua pejuang genetik di rumah lelang Akan dapat melihat informasi barang yang dilelang Melalui layar cahaya pada saat pertama Namun, juru lelang dapat menyembunyikan informasinya Hampir semua kekuatan di sektor bintang awan putih Memiliki orang yang menjaga tempat ini Untuk membeli harta karun yang berguna Jenis lelang lainnya adalah lelang terpusat Jenis lelang ini mirip dengan kota pertama Kota Batu Pasir Setelah lelang disiapkan untuk dilelang Para pelanggan akan mengajukan tawaran mereka dalam lelang terpusat Barang-barang yang disiapkan untuk dilelang semuanya adalah harta karun yang sangat berharga Umumnya, hanya harta karun tingkat raja dan diatasnya yang memenuhi syarat untuk dilelang Selain itu, sejumlah uang dan kualifikasi kultifasi tertentu diperlukan untuk berpartisipasi dalam pelelangan Lu Yuan tentu saja memilih pelelangan langsung Dia hanya perlu melelang barang untuk konstruksi Kemudian, dia menetapkan waktu pelelangan menjadi dua bulan sejak dimulai Pada saat itu, siapapun yang menawar tertinggi akan mendapatkannya Tentu saja, jika dia langsung menawar, tidak perlu menunggu dua bulan Meskipun Lu Yuan telah melelang banyak harta karun Kota Awan Putih sendiri adalah kota terbesar di benua Awan Putih Lu Yuan tidak khawatir tidak ada yang bisa membeli begitu banyak harta karun Jika barang-barang ini dilemparkan ke pasar, mereka hanya akan menimbulkan sedikit percikan Setelah itu, Lu Yuan berpikir sejenak dan menggunakan mesin raja Untuk mengendalikan sejumlah besar penjaga mekanis di reruntuhan mekanis air Mengosongkan semua harta karun tahap satu dan tahap dua di reruntuhan Harta karun ini dilelang di rumah lelang kota Awan Putih secara berkelompok Untuk harta karun ini, waktu lelang yang ditetapkan oleh Lu Yuan tidak terlalu lama Ditetapkan dalam seminggu dan harga pembeliannya rendah Itu setara dengan keuntungan kecil tetapi penjualan cepat Untuk melelang semua harta karun di seluruh reruntuhan mekanis air Lu Yuan telah sibuk selama hampir sebulan Pada bulan ini, banyak harta karun level satu dan level dua yang sebelumnya dilelang telah terjual Bagaimanapun, harga yang ditetapkan oleh Lu Yuan sangat terjangkau Meskipun semuanya adalah harta karun level satu dan level dua Masing-masing hanya berharga puluhan ribu Atau bahkan ratusan ribu kristal spiritual level satu dan level dua Jumlahnya sangat banyak Secara total, Lu Yuan telah memperoleh sekitar 900 juta kristal roh level lima Kekayaan ini sungguh mengerikan Ini bahkan belum termasuk harta karun tier tiga paling berharga yang dilelang Lu Yuan Dari sini, orang bisa melihat betapa bagusnya manfaat dari biaya agensi gratis Jika mereka mengenakan biaya komisi 10%, itu akan menjadi 90 juta kristal roh level lima Banyak raja pertempuran bahkan tidak memiliki sebanyak itu sepanjang hidup mereka Apalagi tabungan mereka Ini semua adalah uang yang ditabung Lu Yuan sendiri Selama periode ini, Ye Ye, Emi, Si Ting Sui dan yang lainnya telah meminta Lu Yuan untuk membantu mereka melelang beberapa barang Bagaimanapun, mereka dapat menghemat beberapa biaya perantara Lu Yuan tentu saja tidak keberatan Bahkan Li Qinghe, Si Ting Yu, dan Suang Yue kembali ke kota awan putih dari tingkat atas tanah asal Dan membiarkan Lu Yuan melelang beberapa barang tingkat raja dan bahkan tingkat kaisar yang telah mereka peroleh Li Qinghe bahkan mencium pipi Lu Yuan, mengatakan itu adalah hadiah Di sampingnya, ekspresi Si Ting Yu sangat aneh, sementara Suang Yue terus menggoda Li Qinghe Memintanya untuk menciumnya jika ia mampu Li Qinghe menjadi marah karena malu dan mengejar Suang Yue Lu Yuan menyadari bahwa meskipun Suang Yue tampak anggun, ia sebenarnya lebih berani daripada Li Qinghe Bagaimanapun, ia adalah seseorang yang bisa bergaul dengan Li Qinghe Adapun guru Lu Yuan, tidak peduli apapun, ia adalah orang yang serius Sayangnya, dari semua barang yang telah dilelang, hanya Li Qinghe yang bersedia mencium pipi Lu Yuan Yang lain tidak menunjukkan ekspresi apapun dalam hal ini, membuat Lu Yuan sedikit sedih Ia bahkan bertanya-tanya apakah ia harus memberinya petunjuk Namun setelah memikirkannya, Lu Yuan menggelengkan kepalanya Ia bukan tipe orang yang memiliki minat rendah Selain Li Qinghe dan yang lainnya, keluarga Li, keluarga Jade dari Suang Yue, keluarga Heaven Luo, dan keluarga si semuanya ingin Lu Yuan melelang barang-barang mereka Selain keluarga Dewa Perang seperti keluarga Li, Lu Yuan juga melelang barang-barang milik keluarga Yang Ping, seperti Magasin, untuk teman-teman dekatnya Nilai total barang-barang yang mereka lelang bahkan tidak lebih dari sebagian kecil pendapatan Lu Yuan sebelumnya Lu Yuan tidak meminta biaya perantara, jadi dia tidak mendapatkan banyak Dia hanya menganggapnya sebagai membantu seorang teman Keluarga Li dan keluarga lainnya masih memberi Lu Yuan beberapa keuntungan Lu Yuan menerimanya tanpa ragu-ragu Sedangkan untuk yang lainnya, Lu Yuan tidak kekurangan kristal spiritual dan terlalu malas untuk melelangnya satu per satu Membuang-buang waktu untuk mendapatkan biaya perantara Jika dia punya waktu, dia mungkin juga berkultivasi Setelah membersihkan semua harta karun di reruntuhan mekanis air Lu Yuan kembali ke olah pelatihan untuk berkultivasi Begitu memasuki ruang gravitasi, Lu Yuan merasa seperti di rumah Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi Sebulan kemudian, semua harta karun di area inti yang telah disiapkan Lu Yuan untuk dilelang telah dilelang Ia telah memperoleh lebih dari 2 miliar kristal roh level 5 secara total Selain 900 juta kristal roh kelas 5 milik Lu Yuan Ia memiliki total pendapatan lebih dari 3 miliar kristal roh kelas 5 Ini adalah sebagian kecil dari harta karun paling berharga yang ditinggalkan Lu Yuan Ia berencana untuk menjualnya untuk mendapatkan kredit akademik di Camp Genius Tentu saja, selain kristal roh level 5 dan cairan gen kekuatan roh Ada lebih dari 1 miliar kristal roh level 5 Yang berarti lebih dari 100 juta kristal roh level 6427 menjual harta karun Kekayaan yang sangat besar 3 Sudah pasti cukup untuk berkultivasi ke alam raja pertempuran Akan tetapi, Lu Yuan masih merasa agak sulit untuk mencapai alam raja pertempuran Lagi pula, saat ia mencapai alam raja pertempuran Ia harus mengembangkan semua gen transcendentnya ke tingkat kaisar pertempuran Untuk memaksimalkan setiap gen kaisar Ia membutuhkan setidaknya 1 atau 2 juta kristal roh tingkat 7 Jika itu adalah tipe ruang dan tipe cahaya Pasti akan lebih banyak 100 juta kristal roh level 6 hanya sekitar 10 juta kristal roh level 7 Yang mungkin tidak cukup Tentu saja, jika ia menggunakan kristal spiritual untuk bertahan Itu seharusnya sudah cukup Hanya saja kecepatan kultivasinya akan sedikit lebih lambat Pilihan lainnya adalah membeli beberapa harta karun kultivasi tingkat tinggi Seperti buah roh tingkat 7 Lu Yuan menyadari bahwa ia harus mulai mendapatkan lebih banyak kristal spiritual Setelah 2 bulan berikutnya Lu Yuan telah menghabiskan hampir 3 juta kristal roh level 6 Dan akhirnya menyempurnakan cahaya ilahi Ketika cahaya suci itu selesai Kabut putih itu melonjak Dan kunci gen kelima muncul Ada 62 rantai yang saling terkait Lu Yuan sedikit terkejut Jumlahnya meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan 18 urat darah yang dimilikinya Ketika ia menerobos ke alam tertinggi tempur Namun, ketika Lu Yuan ingat bahwa yang telah diukirnya hanyalah gen tingkat kaisar Ia merasa lega Ia sekarang memiliki total 160 buah batu permata mentah tingkat keempat Jadi ia tidak perlu khawatir tentang masalah konsumsi sama sekali Ia mulai menyerapnya satu per satu Memutus rantai Setelah Lu Yuan memutus semua rantai Kabut putih melonjak dan rantai genetik raja tempur terungkap sepenuhnya Tubuh Lu Yuan terasa lebih ringan dan ia merasa sangat nyaman Sublimasi kehidupan ini lebih intens daripada terobosan-terobosan sebelumnya Lu Yuan selalu mendengar bahwa Raja Pertempuran dan Raja Pertempuran adalah dua konsep yang berbeda Bahkan kehidupan mereka sama sekali berbeda Sekarang, Lu Yuan yakin bahwa ini benar Ia menemukan bahwa ia dapat mengendalikan setiap bagian tubuhnya dengan mudah Ia dapat menggerakkan perutnya untuk mempercepat penyerapannya Jantungnya untuk mempercepat aliran darahnya, dan seterusnya Tidak hanya itu, dengan sebuah pikiran, Lu Yuan menemukan bahwa ia dapat melawan gravitasi dan melayang Ia dapat terbang sendiri tanpa menggunakan keterampilan tempur atau kemampuan khusus apapun Selain itu, kekuatan Lu Yuan dalam semua aspek secara alami telah meningkat dalam proporsi tertentu Selain itu, ada rantai gen kosong tambahan, yang dapat diukir menjadi gen Transcendent baru Adapun gen Transcendent ini, Lu Yuan telah memilihnya setelah memikirkannya selama kurun waktu ini Lu Yuan bermaksud memilih gen Transcendent Legiun Bayangan Meskipun amukan angin dan guntur dapat meningkatkan daya ledak langsung Lu Yuan Sejujurnya, daya tempur Lu Yuan saat ini sudah cukup kuat Dia juga memiliki tebasan runtuh langit Meskipun belum dikembangkan dengan sempurna Sebagai keterampilan roh tingkat kaisar Itu dapat meningkatkan daya ledak Lu Yuan dan bahkan lebih kuat dari keterampilan tempur tingkat raja Selama Lu Yuan mengaktifkan roh bumi, kekuatan baja hitam, dan semua kartu trufnya Kekuatan tebasan runtuh langit akan menjadi sangat mengerikan Sebagai perbandingan, kemampuan Legiun Bayangan Gelap lebih aneh Mereka dapat melakukan hal-hal yang mungkin tidak dapat dilakukan Lu Yuan di masa lalu Jadi kemampuan Lu Yuan tidak hanya terbatas pada pertarungan langsung Misalnya, dia dapat bersembunyi di kegelapan dan terus-menerus membuat klon untuk melelahkan lawannya Lagi pula, dia memiliki energi spiritual yang tak terbatas Jadi dia tidak takut menggunakan klon dan Dapat menciptakannya tanpa batas Jika dia menghadapi musuh yang sangat kuat yang tidak yakin dapat dikalahkannya Dia dapat menggunakan klonnya terlebih dahulu untuk menguji jenis teknik bertarung yang dimiliki pihak lain Lalu mengonsumsi energi spiritual pihak lain dan akhirnya memberikan pukulan fatal Ini juga merupakan pilihan yang bagus Klon gelap juga dapat pergi dan mengumpulkan informasi Lagi pula, klon gelap dapat bersembunyi di balik bayangan dan berbagi indera dengan Lu Yuan Pertarungan bukanlah satu-satunya fungsi Dari sudut pandang Lu Yuan, itu adalah pilihan yang lebih baik 428 gen kelas kaisar Tubuh roh matahari 1 Tentu saja, sebelum menuliskan legion bayangan gelap ini Lu Yuan berencana untuk terlebih dahulu mengubah gelombang gen transcendent lainnya Legion bayangan memiliki gen transcendent tingkat kaisar Jika mereka tidak berevolusi, akan merepotkan jika mereka dalam bahaya Ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan seseorang seperti menuliskan gen Seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati Lu Yuan pertama-tama meninggalkan pusat seni bela diri dan kembali ke rumah suaannya Dia kemudian berjalan ke kamar mandi, menanggalkan pakaiannya, dan duduk bersila di bak mandi Sebelumnya, Lu Yuan telah menambahkan sejumlah besar kristal roh ke kubus evolusi Dan telah mengumpulkan sekitar 50 juta kristal roh kelas 6 Dia memiliki sekitar 300 juta kristal roh kelas 6 yang tersisa Cahaya biru tua menyala di kubus evolusi Pikiran Lu Yuan bergerak dan cahaya biru tua melesat ke tubuh spiritual bumi Kekuatan roh dalam kubus evolusi dikonsumsi dengan kecepatan yang gila Untayan gen mulai berubah, dan seluruh tubuh Lu Yuan juga berubah Rasa sakit yang tajam datang, dan retakan muncul di kulit Lu Yuan Darah menyembur keluar, dan suara tulang patah terdengar Tubuhnya bergetar, dan rasa sakit yang hebat membuatnya mengerang Rasa sakit ini jauh lebih hebat daripada yang pernah dialami Lu Yuan sebelumnya Pikirannya menjadi kosong dan dia tercengang oleh rasa sakit itu Namun, pikiran Lu Yuan tetap jernih selama evolusi dan dia tidak bisa pingsan apapun yang terjadi Dia bahkan merasa bahwa akan menjadi berkah jika dia bisa pingsan Rantai genetik terus berubah dan berevolusi Lu Yuan tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, rasa sakit di tubuh Lu Yuan meredah Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan koreng darah yang tebal Di tubuhnya, cahaya biru tua sudah menjadi sangat redup Evolusi hampir berakhir, dan rasa sakitnya juga hampir berakhir Tidak lama kemudian, cahaya biru itu benar-benar menghilang dan untayan gen tidak lagi berubah Lu Yuan merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul dari untayan gen Menyembur keluar dari bagian terdalam sel dan memasuki anggota tubuh dan tulangnya Kekuatan yang luar biasa ini bahkan lebih kuat dari gabungan keempat gen tingkat raja Lu Yuan lainnya Tubuh Lu Yuan bergerak sedikit Kulit luar korengnya retak, memperlihatkan tubuh sempurna Lu Yuan yang tampak seperti diukir dari marmer Dia mengepalkan tinjunya, sedikit keterkejutan di wajahnya Apakah ini kekuatan gen kelas kaisar? Hanya dengan satu evolusi, Lu Yuan merasa kekuatannya telah meningkat pesat Jika dia mengembangkan keempat gen kelas raja lainnya, bukankah dia akan mampu mengalahkan raja pertempuran? Tentu saja, ini mengacu pada raja pertempuran yang hanya memiliki gen kelas raja Jika itu adalah raja pertempuran dengan gen kaisar, maka mungkin tidak demikian Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya yang tersebar Dia merasakan informasi dari gen penguasa yang berevolusi Gen raja, tubuh roh matahari Dibandingkan dengan tubuh spiritual bumi, tubuh roh matahari lebih kuat Itu kuat dalam semua aspek, tidak perlu dikatakan, Lu Yuan sudah merasakannya Setelah mengedarkannya, selain peningkatan substansial dalam semua atribut Kekuatan spiritual Lu Yuan akan seperti matahari, dengan efek suhu yang kuat dan sangat tinggi Pada saat yang sama, ketika tubuh roh matahari menyerap sinar matahari Ia dapat memperoleh kemampuan pemulihan yang sangat kuat Tidak peduli apakah itu cedera, kekuatan spiritual, atau bahkan kekuatan fisik Semuanya dapat pulih dengan kecepatan yang sangat cepat Pada malam hari, ketika tidak ada sinar matahari Kemampuan pemulihan tubuh roh matahari jauh lebih lemah daripada ketika ada sinar matahari Tetapi masih lebih kuat daripada tubuh spiritual bumi Dalam pengetahuan tentang tubuh roh matahari yang agung Ia mengandung penggunaan berbagai kekuatan seperti gaya gravitasi bintang, batu, dan logam Sekarang, kendali Lu Yuan atas batu dan logam telah meningkat pesat Ia merasa bahwa setiap serangan yang ia lakukan dengan kekuatan batu atau logam Sekarang memiliki kekuatan teknik pertempuran tingkat penguasa Ini sangat kuat Selain itu, penggunaan gravitasi Lu Yuan memungkinkannya untuk mengendalikan medan gravitasi di suatu area dengan lebih mudah Lu Yuan merasa bahwa ia harus dapat meningkatkan gravitasi di suatu area hingga 100 kali lipat Bagi para pejuang genetik yang kuat, sedikit gravitasi ini mungkin bukan masalah besar Namun, terkadang, sedikit perubahan gravitasi dapat membawa efek yang baik selama pertempuran Itu dapat dianggap sebagai tindakan kecil dalam pertempuran Secara keseluruhan, tubuh roh matahari sangat kuat, layak menjadi gen kaisar Lu Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang bersemangat Ia mandi dan membersihkan koreng darah di tubuhnya Setelah itu, ia berencana untuk makan sesuatu yang lesat untuk mengisi kembali energinya Ia telah kehilangan terlalu banyak darah dan merasa sedikit lapar Pada saat ini, Lu Yuan berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya Kristal komunikasi itu terus-menerus berkedip dengan cahaya putih Lu Yuan mengangkat alisnya dan menghubungkan kristal komunikasi itu Wajah kecil Emi yang imut muncul di kristal itu Begitu dia muncul, dia berkata Pembohong besar, pembohong besar Namamu ada di peringkat keajaiban Ae ya, Emi tiba-tiba menutup matanya, tersipu Dia menutupi matanya dengan tangannya Dasar pembohong besar, dasar cabul Lu Yuan bingung Wajah cantik Wang Ling Ling mengintip dari balik punggung Emi Ketika melihat Lu Yuan, dia tersenyum lembut dan berkata pelan Sosok Ah Yuan lumayan Lu Yuan tertegun Kemudian, dia menunduk dan menyadari bahwa dia tidak mengenakan sehelai pakaian pun Ekspresi canggung muncul di wajahnya Untungnya, kristal komunikasi itu hanya bisa melihat sedikit di atas dadanya 429 gen kelas kaisar Tubuh roh matahari 2 Ngomong-ngomong, bukankah celah di antara jari-jari Emi agak terlalu lebar Aku bisa melihat dengan mataku Wajah Lu Yuan menjadi gelap ketika dia melihat rasa ingin tahu di mata ungu besar Emi Tampaknya Wang Ling Ling berhasil membantu Emi mengajarkan pelajaran biologi yang benar Jika itu adalah Emi yang lama, dia mungkin akan mengatakan bahwa dia ingin membunuh pria itu setelah melihat tubuhnya Kan? Lu Yuan mengejek dalam hatinya, lalu tersenyum dan berkata Aku baru saja mandi Tunggu aku, aku akan segera berpakaian Wang Ling Ling tersenyum lembut, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak memakainya Mengapa kita tidak mengambil sedikit lagi? Lu Yuan, jadi kamu orang seperti ini? Wang Ling Ling Lu Yuan tertawa Ling Ling, mengapa kamu tidak datang dan melihat sendiri? Aku akan membiarkanmu menyentuhku secara gratis Aku akan mengumpulkan uang dari orang lain Senyum di wajah Wang Ling Ling membeku Lalu dia menyipitkan matanya Benarkah? Beritahu aku lokasinya Aku akan datang sekarang Tubuh Lu Yuan gemetar dan dia terbatuk Ahem, aku hanya bercanda Aku akan mengenakan pakaian ku terlebih dahulu Baiklah, Lu Yuan sedikit takut Dengan kepribadian Wang Ling Ling yang berhati hitam Siapa yang tahu jika dia akan diam-diam mengambil gambar Mungkin dia bahkan akan mengambil video atau semacamnya Maka dia akan sangat malu Wang Ling Ling tersenyum Tetapi mata Emi dipenuhi dengan kekecewaan Lu Yuan hampir muntah darah Untuk apa kamu kecewa? Dia menahan keluhannya dan menyingkirkan kristal komunikasi itu Setelah memastikan bahwa kristal itu tidak akan mengambil gambarnya Dia dengan cepat mengganti pakaiannya Setelah itu, dia bertanya Ada apa? Emi? Ada apa? Baru kemudian Emi ingat Dan dia bertanya Benar? Pembohong besar Ada apa dengan peringkatmu di The Prodigy Ranking? Bagaimana dia bisa menghilang? Banyak orang yang menyebarkan berita sekarang Lu Yuan terkejut Dia ingat bahwa setelah dia berhasil menembus alam raja tempur Peringkatnya di peringkat keajaiban telah menghilang Dia saat ini adalah nomor satu di peringkat keajaiban dan menjadi perhatian banyak orang Begitu dia menghilang Begitu dia menghilang, itu pasti akan menyebabkan diskusi yang panas Itu karena aku sudah berhasil menembus alam raja tempur Lu Yuan menjelaskan sambil tersenyum Mata Emi membelalak karena terkejut Begitu cepat, aku hanya di puncak alam tertinggi pertempuran Aku sudah bekerja sangat keras Saat dia mengatakan itu, dia mencibir mulut kecilnya karena tidak puas Bahkan Wang Lingling sedikit terkejut Lu Yuan tersenyum Aku baru saja menerobos Aku berencana untuk istirahat Apakah kamu ingin keluar dan bermain? Mata Emi berbinar saat dia melihat Wang Lingling Ah Yuan, kata Wang Lingling sambil tersenyum Kalau kau kesini untuk menemui Emi Tuan Raja Surgawi tidak akan menolakmu Dia bahkan akan menyambutmu dengan hangat Wajah Emi memerah karena sedikit malu saat mendengar ini Lu Yuan merasa sedikit malu Tentu saja, dia tahu betapa Tuan Tua Adams menyambutnya dengan hangat Setelah dia mendapat peringkat pertama di peringkat keajaiban Klan Algebi, klan Li, klan Si, dan bahkan klan Harod milik Rebecca bertengkar karena urusannya Mereka semua ingin dia pergi ke rumah mereka Lagi pula, Lu Yuan berteman dengan gadis-gadis di keluarga mereka dan hubungan mereka cukup baik Karena itu, Li Qinghei bahkan tidak berani pulang sekarang Si Tingyu dan Si Tingshui bahkan lebih malu Si Ki memiliki kepribadian yang mendominasi dan hampir ingin mereka berdua menculik Lu Yuan Hal ini membuat kedua saudari itu sedikit bingung Terutama si Tingshui yang telah mengabaikan Lu Yuan selama beberapa hari Lu Yuan menyatakan ketidakbersalahannya Sedangkan Rebecca, dia masih agak riang Namun, karena dia bersama si Tingshui Dia tidak banyak menghubungi Lu Yuan selama periode waktu ini Begitu pula dengan Emi Terakhir kali Lu Yuan pergi bermain dengan Emi selama masa istirahat kultifasinya Adams adalah orang pertama yang mendengar berita itu Dia hampir menariknya untuk bertanya kapan dia akan menemukan seorang istri Selama Lu Yuan ingin menemukannya, dia akan segera bertunangan dengan Emi Hem, Wang Ling Ling bisa menjadi bagian dari mahar Lu Yuan dan Emi sama-sama sedikit bingung saat itu Tetapi Wang Ling Ling memiliki senyum lembut di wajahnya dan terlihat normal Lu Yuan secara alami tahu bahwa peringkatnya sebagai nomor satu di The Prodigy Ranking menunjukkan bahwa dia sangat berbakat Dengan penilaian para dewa pertempuran, mereka masih dapat mengatakan bahwa Lu Yuan memiliki hubungan yang baik dengan mereka Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan metode yang begitu intens Namun, metode ini membuat Lu Yuan dan yang lainnya sedikit malu Suasana menjadi sunyi Lu Yuan menggaruk kepalanya dan tersenyum Kalau begitu aku akan datang kepadamu sekarang Jangan beritahu lelaki tua Adams, atau aku harus melarikan diri Lu Yuan menggigil memikirkan keintiman Adams Emi menganggup dengan ekspresi serius dan berkata Aku akan menyelinap keluar dengan Ling Ling dan kita akan bertemu di luar Kita tidak akan pergi ke taman hiburan kali ini Itu penuh dengan mata-mata kakek buyut Emi sangat marah Pada saat itu, mereka pergi ke taman hiburan Dan kemudian mereka dilaporkan Dan kemudian mereka ditangkap oleh Adams Mereka baru saja mulai bermain Pada akhirnya, dia tidak berhasil Tentu saja, Lu Yuan tidak keberatan Dia tersenyum dan mengangguk Ayo pergi makan sesuatu dulu Aku lapar Lu Yuan keluar dan menuruni gedung perumahan Dengan sebuah pikiran, Lu Yuan terbang ke udara Berubah menjadi aliran cahaya Dan terbang menuju aula teleportasi Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan terbang Setelah ia menerobos ke alam raja pertempuran Perasaan terbang bebas di udara membuatnya sangat bahagia Ketika Lu Yuan terbang melewati sebuah jet tempur Para prajurit genetik kamen di jet tempur itu tercengang ketika mereka melihat Lu Yuan Salah satu kamen yang tinggi membelalakan matanya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Yuan 430 gen kelas kaisar Tubuh roh matahari 3 I itu Lu Yuan, orang yang mengalahkan yang mulia Aiman Kaman yang lain tidak terlalu yakin Baiklah, sepertinya begitu Lu Yuan benar-benar bisa terbang Satu-satunya manusia yang bisa terbang adalah raja pertempuran, kan? Ini berarti Lu Yuan sudah menjadi raja pertempuran Itu cepat, saya baru saja mendengar bahwa nama Lu Yuan menghilang dari peringkat keajaiban Beberapa orang menduga bahwa dia mungkin telah menerobos Saya tidak menyangka itu benar Kamen terkejut, haruskah saya menghubungi yang mulia Aiman Yang mulia Aiman mungkin tertarik mendengar bahwa Lu Yuan telah menerobos ke negara raja pertempuran, kan? Tidak untuk saat ini, kan? Mari kita tunggu yang mulia berkultivasi sebentar Itu benar Mata orang-orang Kaman berkedip Mereka telah menyaksikan pertempuran antara Lu Yuan dan Aiman Dan secara alami dapat mengetahui seberapa kuat Lu Yuan Mereka tidak berpikir bahwa Aiman saat ini dapat mengalahkan Lu Yuan Banyak orang melihat Lu Yuan terbang di langit Sekarang, reputasi Lu Yuan di seluruh kota awan putih cukup hebat Setelah melihat Lu Yuan, banyak orang secara alami mengenalinya Mereka semua terkejut bahwa Lu Yuan bisa terbang Tentu saja, mereka juga terkejut bahwa dia telah menembus alam raja tempur begitu cepat Ahli kebanggaan surga biasa akan bertahan untuk jangka waktu tertentu jika mereka berhasil masuk ke sepuluh besar Belum lagi hal lain, hanya biaya perantara gratis dari rumah lelang Sudah cukup bagi mereka untuk tinggal selama beberapa waktu dan kemudian mendapatkan biaya perantara Banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk para jenius Meskipun sebagian besar dari sepuluh ahli kebanggaan surga teratas berasal dari kekuatan besar Siapa yang tidak mau mendapatkan lebih banyak sumber daya Namun, Lu Yuan hanya berhenti di puncak peringkat keajaiban selama dua bulan secara real time sebelum dia menerobos Ini agak terlalu cepat Namun, dia seorang jenius dan secara alami memiliki pikirannya sendiri Yang lain tidak terlalu memikirkannya dan hanya sedikit penasaran Lu Yuan segera tiba di aula teleportasi dan diteleportasi ke kota Heaven Luo Lu Yuan telah berkultivasi di kota awan putih selama ini Sebelumnya, dia telah menerima manfaat pada gulungan The Prodigy Jika dia berkultivasi di kota awan putih, dia bisa mendapatkan diskon di pusat seni bela diri Selain itu, dia memiliki beberapa prioritas Lu Yuan tidak kembali ke kota Heaven Luo atau kota Red Maple Sekarang setelah dia kembali ke kota Heaven Luo Saat dia berjalan keluar dari aula teleportasi Orang-orang yang lewat di sekitarnya memandang Lu Yuan seolah-olah mereka telah melihat hantu Kemudian, seseorang berseru Apa-apaan ini? Ini Lu Yuan, Tuan Lu Yuan Tuan yang berada di peringkat pertama di peringkat keajaiban Aku benar-benar melihatnya secara langsung Kerumunan itu berbisik atau berteriak kaget Dan semua orang menatap Lu Yuan satu demi satu Wajah Lu Yuan menjadi gelap Dia lupa bahwa dia lebih terkenal di kota manusia daripada di kota awan putih Bagaimanapun, dia telah menjadi berita utama jaringan pertempuran di Bintang Daki untuk waktu yang lama Lu Yuan sedikit curiga bahwa para penulis itu dapat membanggakan tentang dia yang bergegas ke tempat pertama di peringkat keajaiban selama setahun penuh Akibatnya, hampir semua prajurit genetik di Bintang Daki tahu tentang Lu Yuan Orang harus tahu bahwa dalam kelompok Dewa Perang Wang Xiang Xiang dan yang lainnya telah mengatakan bahwa karena mereka adalah teman sekelas Lu Yuan Dan mereka akan menghubunginya dari waktu ke waktu Hampir beberapa Supreme Perang yang kuat akan sangat menghormati mereka Orang harus tahu bahwa Wang Xiang Xiang dan yang lainnya hanya setingkat prajurit Orang bisa membayangkan betapa terkenalnya Lu Yuan sekarang Wang Xiang Xiang bahkan menggoda Lu Yuan di grup Dia ingin Lu Yuan bekerja lebih keras sehingga kelompok Dewa Perang masa depan akan sesuai dengan namanya dan menjadi kelompok dengan Dewa Perang Lu Yuan menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik Dia tahu bahwa tidak terlalu sulit baginya untuk menjadi Dewa Perang Bagaimanapun, dia bekerja cukup keras dan dia memiliki kubus evolusi untuk memberinya sedikit bantuan Bukan hanya Wang Xiang Xiang dan yang lainnya Bahkan Grot dan yang lainnya sekarang menerima perlakuan khusus karena mereka adalah rekan satu tim Lu Yuan sebelumnya Sebaliknya, mereka dipromosikan menjadi tokoh tingkat perwira Faktanya, banyak orang biasa yang bukan pejuang genetik telah mendengar nama Lu Yuan Itu hanya karena dia tahu bahwa status Lu Yuan saat ini tidak biasa Kalau tidak, banyak orang akan mencarinya untuk mendukung iklan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih.